Amadeya Adwi Putri, Nina Santika, siswa SMK Negeri 2 Ketapang yang termasuk beruntung ya, selain beruntung cantik kemudian pinter kalau gak pinter mereka gak bakalan sampai ke tahap ini jadi mereka adalah siswa SMK 2 yang lulus seleksi pasukan pengibar Sasaka Merah Putih pada 17 Agustus 2021 di halaman kantor Bupati Kabupaten Ketapang nah nanti kita akan gali informasi yang mereka dapatkan sehingga nanti mereka bisa berbagi nih ke adik-adik kelasnya mungkin ada yang termotivasi dengan apa yang udah kita bicarakan hari ini sehingga prestasi sekolah semakin meningkat dengan setiap tahunnya ini adanya perwakilan yang kami utus untuk mengikuti seleksi pas kibaraka di tahun-tahun berikutnya selamat pagi, Nina dan Amanda agak kuat ya suaranya karena videonya gambarnya jauh Amadeya Nina, gimana kondisinya Amadeya Nina hari ini di awal pertemuan kita di masa pandemi COVID-19 gimana perasaannya pertama kali masuk sekolah nih senang suka bisa ketemu kawan-kawan iya, cepat ketemu kawan-kawan jadi, kan kita udah lama ini kan gak ketemu kawan gak datang ke sekolah nah ini kali pertama mereka pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang tetap wajib pakai masker kemudian jumlah siswa per kelas juga hanya dibatasi dengan setengah dari jumlah kuota kelas yang aslinya jadi sekitaran berapa? 14 14 sampai 15 orang nah gitu kiri-kiri gimana nih? di masa pandemi proses pembelajarannya maksimal atau tidak? kurang kurang ya kalau dia? Amedia kurang soalnya agak susah dalam pelajarannya susah dimengerti betul karena waktunya terbatas Amedia ya? waktunya terbatas sehingga mereka dari jam 8 sampai jam setengah 11 cuman pertemunya itu oke kita langsung masuk ke topik Amedia dan Nina kita mulai dari awal saja bagaimana proses seleksi yang diadakan di sekolah karena mereka ini sebenarnya 3 orang cuman yang satu karena proses pembelajarannya 2 minggu sekali pertemuan mereka 2 minggu sekali yang yang absen genap 2 minggu berikutnya absen ganjil ya nah jadi ada yang pulang ke kampung untuk itu menunggu sambil menunggu proses pembelajarannya oke untuk seleksi awal dari pihak sekolah bagaimana? siapa yang mau jawab ini? Amedia? Amedia gimana? pertama seleksinya kita dipilih 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 pertamanya dipilih 7 orang 7 orang yang akan dikirim nantinya 5 orang oh jadi awalnya 7 7 orang ya terus diseleksi oleh pihak sekolah sekolah lah sampai 5 orang 5 orang terus? di kabupatennya seleksi lagi hanya yang dipilih hanya 3 orang hanya 3 orang berarti dari sekolah pertama 7 kemudian diseleksi menjadi 5 seleksi 5 itu masih tingkat sekolah berarti tingkat sekolah nanti dibawa di tingkat kabupaten di seleksi kembali nah jadi dari 5 itu diseleksi kembali menjadi 3 3 orang 3 orang yang terpilih oke sebagai syarat menjadi pasukan pengibar sangsa kamera putih itu apa? terutama tinggi tinggi badannya berapa kak? 162 162 kalau 162 itu paling rendah paling rendah minimal ya minimal dia boleh di atas 165 165 maksimal minimal 160 oke syaratnya minimal 160 tinggi maksimal 165 berat badan tidak pengaruh ya? pengaruh pengaruh ternyata tidak boleh gemuk berapa berat badan maksimal? tergantung tinggi badan oh kalau 160 berat badannya 40 lebih oke jadi harus ideal ya antara berat badan dengan tinggi gitu kan oke apa saja yang diseleksi pada saat di tingkat sekolah dan kabupaten kalau di kabupaten tes kesehatan ada tes itu BIMSIK ya BIMSIK itu apa? kayak tenagik itu apa? fisik fisik jadi BIMSIK itu kekuatan fisik dari calon peserta oke terus terus soal-soal ada pelajaran ilmu-ilmu berarti macam itu ulangan kan terus apa lagi selain itu? tidak ada lagi? LKBB LKPBB LKPBB baris berbaris oke baris berbaris karena syarat utama kan baris berbaris kan selain tinggi badan dan berat badan kecakapan mereka dalam baris berbaris juga menjadi poin penting penilaian mungkin ya oke setelah kalian diseleksi di tingkat kabupaten eh itu apa penyeleksiannya ketat apa enggak? ketat enggak gitu maksudnya ketat sekali ya iya dan yang menyeleksi siapa? tentara, polri tentara sama polisi jadi keterkaitan antara TNI dan polri dalam penyeleksian siswa paski beraka jadi berarti benar-benar murni ya tidak ada istilahnya titipan gitu tidak ada ya oke eh setelah itu kan kalian diseleksi tingkat kabupaten ya iya setelah kalian lulus seleksi tingkat kabupaten apa yang dikerjakan? latihan itu, latihan langsung latihan? tidak latihan kan nunggu lagi berapa bulan untuk latihan ini barannya latihan di rumah berapa bulan itu latihannya? kira-kira 2-3 bulanan gitu itu dari bulan dari bulan apa? April, Mei, Juni, Juli 4 bulan itu persiapannya iya tak? iya nah itu dilakukan secara bersama-sama ya? masing-masing oh itu mungkin efek karena korona kali ya? karena efek korona sehingga latihannya mandiri ya? harusnya kalau yang dulu-dulu gimana nih? pernah tahu enggak? di karantina di asram makan di asram makan jadi kalau dulu ada di asram makan di karantina karena covid-19 mereka di rumah masing-masing latihnya nah gimana kendalanya latihan di rumah masing-masing? capek pulang balik capek pulang balik ke mana? dari rumah latihan ke? tempat latihan oh gitu kalau dia apa kendalanya latihan mandiri di sendiri latihan mandiri? kalau latihan sendiri itu kayak enggak semangat kalau rame-rame kan semangat gitu pagi ngeliat ada cowok yang ganteng tinggi kan? mereka makin semangat nih bro kalau melihat cowok yang tinggi tuan wah badannya tapi saya salut terhadap mereka kemampuan skillnya di atas rata-rata dari siswa yang lain saya nanti minta contohkan gimana cara penghormatan bendera yang baik karena sampai saat ini pun belum tentu saya sempurna tapi latihan dengan mereka mereka udah dididik oleh tentara dan polisi pasti udah sempurna sikap sikap ininya baik kita tadi sampai di latihan ya terus latihan itu dilakukan selama berapa bulan tadi? latihan masing-masing mandirinya 4 bulan kalau yang sama-samanya 2 minggu oh ada latihan sama-sama jadi ada latihan sama-sama selama 2 minggu 2 minggu itu tempatnya dimana? di kantor bupati nah yang saya mau tanyakan selama 2 minggu itu latihannya dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 7 dari jam 7 setirahat jam 12 pulang ke rumah masing-masing untuk makan terus datang lagi datang lagi jam 2 sampai jam setengah 5 jam 2 sampai setengah 5 berarti mereka latihannya dari jam 7 sampai setengah 5 dengan ada jam istirahat selama satu jam gitu ya yang melatih siapa? tentara saidi siapa orangnya? ada berapa orang? ada 5 Pak Junaidi Ibu Nur Pak Pak Sapa Rudin Pak Heri udah? udah? 5 maksudnya dari kelima itu yang favorit siapa? Ini kan ada yang favorit Ada yang tergarang Pak Heri dengan Pak Syukur Yang paling garang atau yang terfavorit Kalau terfavorit Pak Syukur Kalau tergarang Pak Heri Jadi Pak Syukur Anda menjadi pelatih Pas Kip yang terfavorit Untuk dua siswa kita Kalau yang lain belum tahu Gimana kesan-kesannya pada saat latihan Secara bersama-sama Seru ya Karena kan ramai Terus bisa saling Berbagi pengalaman Dengan siswa yang lain Dapat pengalaman baru Dari Kawannya sekitar Sekitaran Jadi beda-beda sekolah Dari beberapa banyak kecamatan Setahu kakak nih Berapa sekolah yang terseleksi Menjadi Pas Kip Tiga puluh ya Eh banyak kebanyakan Tidak sampai Tidak sampai Karena Sikit main Itu hanya di daerah ketap Kendawangan Yang paling jauh Kendawangan Jadi siswa Sekolah yang terseleksi itu Paling jauh Kendawangan Yang terbanyak dalam kota berarti Ya Kalau biasanya dia tetap Meratu Sampai ke tayap-tayap Baik Setelah kita sampai di Proses latihan Ini tidak di karantina Karantina tidak Yang dua minggu Tidak Tidak ya Satu malam Itu pun Karena mau hari hanya Itu apa tuh Ada di karantina Satu rumah saja Satu rumah Kan besoknya biar tidak Nunggu-nunggu gitu Oh Biar tidak telah Jadi Pagi-pagi sudah ready Mungkin bagi tidak Oke Untuk Seragam bagaimana Seragam Dibagikan Kita beli Atau bagaimana Dikasih 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 Berarti dibawa balik Iya Oke Pembagian Harusnya pakai seragam Paskip ya Cuman Mungkin kotor kali ya Dicuci Tidak 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 Nanti saya minta fotonya Untuk tamail Tamail di channel saya Kemudian Kita beranjak ke Hariha Hariha Ke hariha Gimana perasaan Dari Nina dulu lah Nina Nah ini Masalahnya harihanya Hari puncak Yang kita pertanyakan Gimana Nina menghadapi Hariha di 17 Agustus 2021 Jujur Dek-dekan Karena takut Membuat kesalahan Nanti mencabakan pelatih Itu saja Terus Cara mengatasi Dek-dekannya Geroginya Gimana Nina Banyak-banyak Video lah Banyak-banyak Terus Nelpon orang tua kali ya Tidak 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 Disita Tidak boleh bawa Tidak boleh bawa Tidak boleh bawa Tidak boleh Tapi disita Pas malam hari Mawa hariha Berarti satu hari Yang disita Kalau Almedia gimana perasaannya pada saat hari ha paginya Fajar itu mulai keluar gitu kan Nah perasaannya gimana gitu Langsung gemeteran Langsung gemeteran Takut salah agak kan Abis itu Takut salah abis itu jelikan nama pelatih Kita kan gak nyaman sama kawan-kawan Salah satu salah semua Terus Akhirnya gimana Akhirnya gimana Jadi mereka akhirnya nangis sedih Hal yang membuat kalian menangis Pisah sama teman-teman Teman-teman pelatih gak latihan lagi Kan selanjutnya latihan pagi-pagi Ini gak lagi gitu Kalau Almedia apa yang membuat kamu sedih Pada saat kamu bisa Sukses melakukan tugas dengan baik Ada kesalahan yang sikit Gak terlalu patah sih Abis itu Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Boleh sambil minum? Eh Biar gak kerogi Eh Apa kesalahannya yang Yang ada sedikit menurut Nina Itu agak mengecewa Almedia Agak mengecewakan Buat Almedia Bukan dari saya sendiri sih Tapi dari kawan Apa itu? Boleh diceritakan? Kurang kompak Iya Kurang kompak Kurang kompaknya dimana? Pas Kami kan di depan Paling depan Kawan kami yang gak ada satunya ini kan Disalah nutup kakinya Habis itu pas Kami mau maju Kaki gak sama Oh antara kiri dengan kanannya Oh gitu Jadi buat bahasa terharu Gitu ya Latihan udah lama-lama Tadi pas hari hanya kayak gitu Ya namanya Kesalahannya Kita tidak ada yang maukan Gian Tapi Tidak ada yang duga Iya Karena Tidak terduga itu Kegiatan-kegiatan seperti itu Pasti ada kesalahan lah Tidak menutup kemungkinan Yang nasional pun pasti ada gitu kan Pasti ada Dari provinsi ada Yang pingsan Ini nanti ada gak Kesempatan untuk seleksi lagi Di tingkat provinsi dan nasional Ada Atau gak? Kami berdua Tidak ada lagi Berarti Sampai di tingkat kabupaten ini Kemarin harusnya Kalau tingkat nasional itu Dimana itu? Seleksiannya dimana lagi? Di kabupaten Terus lolos di provinsi Nanti provinsi Ngirim ke nasional Oh gitu Itu tahap seleksi sampai nasional Mereka terhenti di tingkat kabupaten Oke Nina dengan Ahmadiyah Tetap semangat lah Walaupun kesempatannya Hanya sampai di titik tingkat kabupaten Tetapi tidak semua orang Bisa macam gini Jadi ada Sesuatu yang bisa membagakan Buat kalian Buat orang tua Buat guru Nah sekarang Kalau yang dari Pihak guru siapa nih? Yang membawa Mendampingi kalian Pada saat dari Penyeleksian dari sekolah Sampai tingkat kabupaten Pak Herman Pak Herman Pak Ahmad ya Gimana kalau Pak Herman Orangnya bagaimana? Orangnya tegas Tegas Terutama tegas Dia tidak suka orang yang selengian Ya Tidak suka waktu Tidak suka dia Kalau orang yang tepat waktu Dia baik Pak Herman baik Tapi dia tidak suka dengan orang selengian Oke Pertanyaan yang selanjutnya Kira-kira sudah punya pacar belum nih Nina Ayo Nina Nina gimana Ada tidak kejadian Yang Yang membawa Apa ini ya Membawa sebuah rasa Sampai balik gitu Nina Pasti ada kan Amedia Amedia tidak ada Nina Ada Kita koreksi Nina Inisial Inisialnya apa? Inisialnya apa? Jadi Nina agak malu-malu Karena memang Apa bahasanya Ada cinnok ya Cinnok itu Entahlah Itu masa penjajakan Setelah Hari-hari selesai Setelah hari-hari selesai Kegiatannya apa Kegiatannya apa Setelah sudah selesai Pasukan pengibat penderanya Sudah selesai Kegiatannya apa yang dikerjakan Pada saat itu Apakah langsung pulang Ke rumah masing-masing Apakah kumpul dulu Atau Langsung pulang Penurunan Langsung pulang Sore ini penurunan Langsung pulang Besoknya Kumpul lagi Di kantor Di skora Penutupan Penutupan Peresmian Peresmian gitu Ada gak dapat Semacam sertifikat Dan Sertifikat belum Belum dilantik Oh nanti ada pelantikan Belum Duta Pancasila belum Oh Jadi Para penonton Yang masih stand by Mereka ini nanti Ada acara pelantikannya Pelantikan atau Itu Purna itu Purna itu Pelantikan itu Kayak Purna Duta Pancasila Pasukan pengibat Bendera Sangstaka Merah Putih Tahun 2021 Oke Itu kayak ada Perkumpulannya gitu ya Setahu kalian Perkumpulannya itu Udah berapa Udah berapa jenjang gitu Apakah dari Dari dulu-dulu Memang udah ada Dibuat perkumpulan Atau hanya Di kalian Dari dulu-dulu Udah ada Waktu dulu Namun deh PPI PPI Diubah tahun ini Perjadi Duta Pancasila Oh gitu Oke Ame Ame Amadea Dan Dwi Putri Dan Nina Sertika Terima kasih atas waktunya Sudah mau berbagi Berbincang-bincang Dengan kita Menambah ilmu pengetahuan kami Di Dunia Pas Kibra Yang terakhir mungkin ya Yang terakhir mungkin Motivasi yang bisa kalian berikan Sehingga Adik-adik kelas Itu Tertarik Menjadi generasi penerus Purna Pas Kibra Yang udah kalian kerjakan sekarang Kalau Ada dua kan Iya Satu yang Nina Untuk adik-adik Jangan pernah takut Untuk melakukan suatu hal Karena ketakutan itu Yang membuat Kita tidak mencapai kesuksesan Oke Bagus sekali Mantap Itu Tauladan buat adik-adik kelas Yang harus diikuti Kalau Ame Dia Dwi Putri Ada gak Sebuah kata Yang bisa Memotivasi siswa Untuk Mengikuti jejak kalian Menjadilah Pasukan Pengiber bendera Adalah langkah pertama Untuk menjadi abdi negara Bermimpilah setinggi-tingginya Itu tergantung pada usaha untuk mencapainya Seribu rintangan Akanku hadapi Demi Keibaran Sang merah putih Oke Jadi Bagus-bagus nih Perlu menjadi Contoh buat adik-adik kita Di Tingkatan yang bawah Untuk Tahun depan itu Tetap belajar Bersemangat Kemudian rajin Tekun dan Boleh di Ini ya Boleh dibentuk fisiknya Dari sekarang Latihan-latihan Latihan apa yang bisa dikerjakan Jogging gitu Misalnya Kalau badan Belum tinggi Mencapai standarnya Banyak-banyak main skipping Main skipping Ya Banyak-banyak Bergantung Oh banyak gantung Oke Tips dari mereka itu Kalau yang tinggi badannya Belum cukup Banyak-banyak main skipping Sama Gantung Gantung gini ya Apa namanya Full up Terakhir Ucapan terima kasih Buat siapa aja Mungkin dari Nina Terutama Untuk pelatih Sama Purna-purna Sama Sama guru-guru Sekolah CMK 2 Kalau Dwi Ada ucapan terima kasih Spesial buat siapa Terutama Untuk Pak Ahmad Terima kasih Terima kasih atas support Yang sudah Pak Ahmad Kasihkan Untuk kami semuanya Yang kedua Untuk purna-purna Sudah mengajarkan Yang ketiga Terima kasih Untuk semua guru Yang ada di SMK 2 Oke Mungkin itu saja Yang bisa kita Bincangkan hari ini Terima kasih juga Sudah membawa Nama baik sekolahan SMK Negeri 2 Ketapang Ketingkat kabupaten Dan Mudah-mudahan tetap Exis kalian berdua Tetap semangat Carilah prestasi Jangan ada batasnya Tetap Mencari prestasi terbaik Untuk masa depan Yang lebih Baik Itu saja Bisa kita sampaikan Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Tetap jaga protokol kesehatan Di masa pandemi COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Nanti saya share ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih